Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronika Di video kali ini kita akan membuat olahan bakso dengan indomie Nah ini bahannya itu simpel banget Di sini kita siapkan beberapa buah bakso sapi Bisa diganti menggunakan bakso ayam ataupun bakso ikan Dan kita siapkan 3 keping mie instan Di sini saya pakai mie instan yang merek indomie ya Kalau ingin diganti dengan mie sedap juga boleh Dan langkah berikutnya, didihkan air secukupnya Jika airnya sudah mendidih, kita rebus baksonya hingga lembut Ataupun hingga matang Karena ini bakso saya itu saya freezer ya Jadi agak keras, jadi saya rebus Kemudian kita rebus juga mie instannya Kita hancur-hancurkan seperti ini Nah kita rebus mie instannya hingga matang Jika sudah matang, sudah boleh kita angkat dan kita tiriskan Nah ini mie instannya saya gunting-gunting seperti ini Jadi tidak terlalu kepanjangan Kemudian ini kita sisikan terlebih dahulu dan kita siapkan bahan lainnya Yaitu dari daun bawang kita gunting-gunting ataupun kita potong-potong kecil seperti ini Pastikan daun bawangnya sudah dicuci bersih terlebih dahulu Setelah selesai dipotong-potong, kita akan siapkan cabai merah Bisa menggunakan cabai rawit ataupun cabai merah keriting Nah cabai merah keriting ini kita juga gunting potong-potong kecil-kecil Boleh digunting serong ataupun sesuai selera Nah banyaknya ya disesuai selera aja ya Mau suka pedas ataupun tidak Kalau mau di skip juga boleh ya Tapi kali ini saya tidak mau skip Jadi kita sesuaikan aja Buat teman-teman yang belum subscribe channel youtubeku Vivi Veronica Silahkan di subscribe terlebih dahulu yuk Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Terima kasih ya Semoga kakak-kakak sehat selalu dan murah rezekinya Terima kasih selamat menonton ya Oh iya teman-teman Pastikan kalian jangan skip-skip video aku Karena nanti kalian akan ketinggalan resep videonya loh Jadi pastikan kalian menonton videonya dari awal hingga akhir Nah seperti ini langsung aja kita masukkan ke mie yang sudah kita rebus tadi Kemudian kita tambahkan kaldu ayam bubuk secukupnya Kira-kira saja ya Kemudian kita aduk rata Di sini saya menggunakan sarung tangan plastik Jika tidak ada sarung tangan plastik bisa diaduk menggunakan tangan yang sudah kita cuci bersih Nah seperti ini Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu Supaya lebih mudah Nah ini sambilan kita tekan-tekan Dan kita remes-remes seperti ini ya Kita satukan ya Nah kita kepal-kepal seperti ini Kita bentuk Nah ini mie instannya Akan kita bentuk-bentuk ya Jadi pastikan Takaran tepungnya ini sesuai selera Kalau misalnya kurang tepung silahkan ditambahkan lagi Ini saya tambahkan lagi Sekitar 2-3 sendok makan tepung terigu Karena ini masih susah ya untuk dibentuk Saya kepal kembali Nah ini disesuaikan aja ya Takaran tepungnya Hingga menurut teman-teman Sudah bisa dibentuk Dan mudah dibentuk ya Nah teman-teman Hasilnya itu kurang lebih seperti ini Ambil sedikit adonan Pastikan tangan kalian sudah dibalurin dengan minyak Dan tangan kalian sudah dicuci bersih Kita fungsinya balurin dengan minyak Supaya tidak lengket-lengket saat dibentuk Nah ambil sedikit adonan mie Lalu di bagian tengah Kita letakkan bakso sapinya Kemudian kita bulat-bulatkan deh Lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai Mudah banget kan teman-teman Jadi lain kali kalau misalnya Punya bakso dan mie Jangan dibuat bakso aja ya Kalian bisa olah Dengan ide jualan yang seperti ini Dijamin enak Untungnya banyak Hasilnya pun banyak banget Kita bentuk-bentuk semuanya Hingga selesai Langkah berikutnya Siapkan 1 butir telur ayam Yang sudah diberikan Kaldu bubuk Dan sedikit air putih Kemudian kita kocok rata Ini fungsinya sebagai bahan baluran Dari bola-bola mie yang sudah kita buat ya Celupkan bola-bola mie Ke kocokan telur Kemudian digoreng deh Goreng bola-bola mie-nya ini Hingga matang Jangan lupa Dibola balis sesekali Agar matangnya ini merata Jika sudah matang Sudah boleh kita angkat Dan kita tiriskan Wow ini dia ya hasilnya Dijamin crispy Enak Gurih Maknyos deh Pokoknya Kalian wajib banget cobain Nah ini tinggal kita bagi dua Untuk cara penyajiannya Supaya tampilannya itu Jauh lebih menarik Nah kurang lebih Seperti ini Dan kita tusuk Menggunakan stick ice cream Seperti ini Ataupun Tusuk sate Tuh hasilnya cantik banget ya Apalagi kalau teman-teman Sajikan menggunakan saus sambal Terima kasih ya Sudah menonton channel youtube ku Kalian wajib banget Cobain resep ini Selamat mencoba Semoga kalian suka Sama video ini Terima kasih Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali